Orang goblok kayak gini nih Salah satu ciri-ciri utamanya adalah Gampang banget dibohongin, itu masalah orang goblok Orang goblok, gampang banget dibohongin Pasti tadi waktu goblok dia buta, di belakang ada yang Percaya kali ya, kasihan orang buta Dibicara yang goblok Eh, kenapa dia buti? Orang goblok tuh gampang dibohongin Kita semua, gue termasuk juga pernah jadi korban dibohongin Ini salah satu kebohongan yang baru saja gue sadari Gue baru tau kalo Yangko, Rambe Yangko Itu bukan lagu Papua Tau gak? Ada beritanya tuh kemarin tuh, Yangko Rambe Yangko Ternyata bukan lagu Papua Orang Papua gak tau apa-apa Orang Papua gak tau artinya Yangko Rambe Yangko Yangko Rambe Yangko Bukan bahasa Papua Bahasa apa dong? Tidak ada yang tau Orang Papua ditanya Bang, Yangko Rambe Yangko artinya apa? Tidak tau kan Di Balai Perlestarian Nilai Budaya Papua juga gak tau Asal-Muasa lagu itu Yangko Rambe Yangko itu ternyata cuman Bebunyian Bebunyian aja Orang pikir bahasa Swahili Kita cuman Swahili gak tau juga Jadi bener-bener cuman Gitu dong aja Yangko Rambe Yangko itu cuman Membunyiin aja Eh... Sama aja Yangko Rambe Yangko Gak ada artinya Kita terbohongin semuanya Bye-bye Bye-bye Oh... I guess it's also first time for everything Terpaksa mesti misah Mereka pulang duluan Gua nyangkut Gua akan ceritain semuanya Diikut Di Weekly Vlog And then We're done Oficially my first ever payment Thank you very much everybody Thank you Minggu ini episode ini penuh dengan naik dan turun macam rollercoaster happy, bete, segala macam naik, turun ya mungkin secara episodik menyenangkan karena ada dramanya secara kehidupan yang dijalanin agak membingungkan juga tapi mari kita mulai dari mengungkap fakta bahwa seharusnya tanggal 3 hari Selasa gue pulang ke New York bersama dengan Mila dan anak-anak karena tanggal 5 hari Kemisnya ya bener hari Kemisnya anak-anak udah sekolah disini di New York City nah seninnya gue ada beberapa kegiatan bikin konten promo promo untuk Bel Air promo untuk Gilbaz tapi highlightnya adalah mampirnya Anies Basledan ke Youtube gue jadi seperti yang lo tau pasca Anies Basledan itu ketutup peluangnya untuk jadi untuk jadi presiden ketutup peluangnya untuk jadi gubernur akhirnya memutuskan untuk semacam safari media nah kalau gue gak salah media pertama yang disamprin adalah Mata Najwa abis itu ke Youtube gue nah kalau di Mata Najwa agak serius dan tegang di Youtube gue tuh agak lebih santai agak lebih light gitu terutama karena bukan cuma Anies Basledan itu tegang pembahasannya di Mata Najwa terakhir waktu sama Skakmat juga serius banget settingannya jadi dibikin agak lebih santai lah nah dalam obrolan dengan Anies Basledan diungkap banyak hal videonya bisa lo tonton di Youtube udah 2 juta lebih yang nonton tapi intinya sih beliau nganggur selama 5 tahun ke depan dalam konteks politik ya gak punya jabatan politik mungkin akan gabung ke partai mungkin akan bikin partai sendiri kita gak tau lah seperti apa nah hari Selasa pada akhirnya terungkap bahwa gue gak bisa pulang ke New York jadi gara-gara gini waktu gue nyampe ke Jakarta yang pertama kali gue urus tuh visa O1 gue orang yang ngikutin ini dari dulu pasti tau lah gue bermasalah banget dengan yang kayak gini-gini jadi gue langsung ngurusin dan langsung selesai ketika paspor gue Mila dan Anakana keluar dari ke Utara Amerika Serikat punya gue gue masukin lagi jadi gue apply visa Schengen karena 10.000 hour tour di bulan September ini akan membawa gue ke Eropa kalau lo inget waktu itu gue sempet ditolak ketika mencoba untuk mengajukan visa Schengen disini di New York karena urusan visa O1-nya yang mesti diperpanjang nah setelah gue perpanjang gue coba untuk masukin di Indonesia tapi ternyata keluar dari kedubusnya lebih lama dari rencana sehingga pada tanggal 3 gue gak bisa ikut ngantar anak-anak pulang dan gue ngerasa bersalah banget di satu sisi di satu sisi mungkin lu dan gue juga berpikir ya sebenarnya hanya tunggu waktunya sih untuk Mila dan anak-anak berpergian jauh tanpa kaderan gue emang selama ini gak pernah sejak 2022 sampai dengan 2024 setiap kali ada perjalanan jauh Jakarta Indonesia Indonesia Jakarta ataupun yang manapun pasti raguannya gue yang ikut bantuin check in-in mereka ikut bantuin masukin koper dan segala macemnya ngasih tau musik kemana megangin bahkan sampe megangin pasport dan boarding pass biar gak berjaceran itu biasanya gue jadi ketika itu gak bisa gue lakuin tuh ada rasa bersalah terutama karena gue tau mereka transit 6 jam dan seandainya berangkat sama gue mereka 6 jam gak perlu lontang lantung 6 jam itu bisa nyantai di ana lounge ana lounge yang nyaman apalagi di handa dan ikalin ini nyaman sepi enak agak bete tapi ya mungkin ya berkah apa istilahnya tuh sengsara nikmat sengsara dibalik nikmat nikmat dibalik sengsara intinya blessing in disguise-nya adalah ya padahal mereka juga harus terbang jauh tanpa kaderan gue dan kemarin kejadian juga tapi gue hanya bete banget nah lucunya kan harusnya kan gue terbang ya tanggal 3 jadi 4, 5, 6, dan seterusnya tuh udah gak ada kegiatan lagi tapi lucunya ketika dapet informasi bahwa gue gak bisa ikut pulang sama mereka ada job masuk tepat besoknya jadi tanggal 3 nya harusnya gue pulang akhirnya dapet job untuk tanggal 4 ya gue ambil gue ambil karena jobnya itu datang dari sebuah klinik kesehatan otak dan syaraf kebetulan kesehatan otak dan syaraf memang dalam pikiran gue gue gak inget apakah gue sebut atau enggak di dot.id weekly vlog sebelumnya yang ngebahas soal gue cek kesehatan jantung tapi abis dikasih tau sama dokter bawa jantung gue tuh tidak terindikasi ada peluang atau kemungkinan serang jantung gue langsung mikir peluang atau kemungkinan stroke yang terjadi sama gue eh dapet job ini gue dateng di peluncuran neuro care klinik di Bintaro jadi biasanya mereka ada di Wijaya kalau gak salah cuma ada 2 di Wijaya deket markas siomika sebenernya dan yang satu lagi di Bintaro nah gue dateng ke peluncuran di Bintaro disitu tuh gue belajar beberapa hal salah satunya yang paling penting adalah bahwa supaya otak kita sehat terus otak mesti dipakai terus terutama dipakai untuk belajar hal baru jadi kalau mau otaknya tajam otaknya tuh harus ditantang terus sebenernya kan kurang lebihnya kan kayak badannya kayak kalau misalkan lu mau sehat ya badannya tuh ditantang gitu ditantang dalam bentuk olahraga gitu dicemplungin ke situasi yang berat kalau mau santai kan ya duduk sehari-hari gak ngapa-ngapain itu kan santai tapi kalau misalkan mau sehat badannya tuh ditantang dengan lari jogging jalan kaki bahkan atau olahraga lain gitu nah otak juga mesti kayak gitu ternyata lu inget ada satu episode dimana gue cerita nyokap gue di umur 77 masih belajar gimana cara bikin kue lupis itulah mungkin yang membuat untuk seseorang yang umur 77 nyokap gue tuh ngomongnya masih jelas ingatannya masih oke dan ya intinya gue mesti belajar skill baru di umur 45 tahun ini karena gue pengen otak gue terus sehat otak gue terus tajam dikatakan bahwa gue harus belajar skill baru otaknya mesti rangsang untuk kerja keras terus gue mikir loh kalau mau belajar hal yang baru tuh apa ya bisa banyak sebenernya kan gue sempat kepikiran apa gue belajar alat musik gitu gak untuk jadi musisi untuk belajar aja toh selama ini gue pengen bisa alat musik gue bisa main gitar tapi cuman kunci C, G, D, D minor, E minor gitu-gitu loh pokoknya terus gue mikir gue pengen belajar yang lain terus gue lagi mikir enaknya belajar apa ya belajar drum belajar main bass belajar main piano atau belajar nge-DJ wah gokil DJ Panji bro atau bahkan belajar tinju gitu misalnya gue mau gue belajar tinju atau belajar ngaji gokil gue ngomong duluan sebelum ada kolom komentar yang berbunyi seperti itu tapi gak tau ya menurut lu gue menurut lu ya lu lebih pengen ngeliat gue main bass main drum main piano atau DJ atau tinju atau ngaji coba kasih tau di kolom komentar coba Dit gue pengen ngeliat gaya gue coba gue dengan drum set coba Dit ada banyak drum udah ganti bass Dit seti-seti ganti gokil piano Dit ganti Dit klasik Dit DJ Dit Gak butuh cinta maunya ke KUA gokil ngaji Dit ngaji Dit gimana suara ngaji ya itulah intinya gue mesti mesti mencoba untuk belajar dan abis itu kebetulan pemiliknya adalah temen lama gue namanya Bimo kami pernah mencoba untuk menjalankan sebuah proyek tapi gak gitu jalan tapi senang bisa ketemu dia dan sama-sama gak tau gue gak tau kalau itu punya dia dia juga gak tau kalau gue yang dijadiin pembicara itu hari apa tuh hari Rabu ya hari Rabu nah hari kemisnya gue dapet undangan yang sudah lama gue nanti-nanti undangannya adalah dengan Bocor Alus Politik sebuah podcast dari Tempo sebenarnya gue tuh udah pengen mampir ke Youtubenya Bocor Alus Politik dari bulan apa ya gue lupa mungkin bulan Mei Juni ketika gue lagi safari promo untuk kebutuhan mensrea yang yang semuanya pake baju hitam itu kan gue kalo lagi promo mensrea kemarin itu kan pake baju hitam tapi gak tembus-tembus tuh gak dapet jadwalnya eh akhirnya dipanggil juga dipanggil terus gue dateng seneng banget sebenernya gue disitu bisa ketemu sama orang-orang yang selama ini gue dengerin ketemu sama Rikang, Husein, Pram terus kami diskusi diskusinya seru banget lo bisa tonton aja di Bocor Alus Politiknya Tempo dan jadi banyak banget klip tuh yang mereka rilis juga di Instagram dan di TikTok kayaknya terus tau gak ada sesuatu yang gue sadari dan agak mengejutkan sebenernya harusnya enggak tapi emang pada kejahatannya mengejutkan juga di tengah-tengah pembicaraan gue baru sadar bahwa gue tuh lebih tua dari mereka semua buat gue tuh aneh banget karena gue tuh udah baca Tempo kayaknya dari gue SMP deh karena bokap gue berlanggaran Tempo sampai akhir hayatnya koleksi Temponya tuh numpuk bener-bener numpuk numpuk majalah Tempo jadi gue sering baca majalah Tempo dari gue SMP SMA baca majalah Tempo kuliah baca majalah Tempo tentu longsuran dari bokap gue dan di benak gue tuh Tempo tuh jurnalis-jurnalisnya tuh wah dewasa-dewasa dan tua-tua gitu bayangin nih anak SMP SMA ngeliat jurnalis Tempo tuh pada tua-tua lalu nyampe lah gue ke sebuah umur dimana gue lebih tua daripada jurnalis-jurnalis Tempo di tengah-tengah obrolan itu gue bilang lu kenapa manggil gue emas sih nah kan lebih tua eh emang iya segeranya Pram itu kan dipanggilnya kan uncle ya uncle Pram ternyata masih lebih tua gue gue kaget sendiri gitu tapi inilah sebenernya kurang lebihnya jawaban juga kenapa makin kesini gue makin berani keras sekali dalam politik alasannya adalah karena gue udah masuk ke umur dimana umur gue itu sama bahkan lebih tua atau sedikit lebih muda daripada pelaku-pelaku politik bener-bener dalam satu angkatan gitu beda dong kalau misalkan gue masih kuliah terus gue ngomongin politik gue ngomong ke orang yang bedanya 15-20 tahun mungkin sama gue sekarang gue seumuran sama orang-orang ini inilah sebenernya jawaban paling logis tentang kenapa gue makin kesini tuh makin apa adanya kalau ngomongin politik karena orang yang gue aja ngomong gak jauh umurnya dari gue kayak contohnya ya kecuali ini kalau kayak Pak Prabowo gitu ya Bu Mega udah pada jauh tapi Mas Anies aja gue pengen ilmas karena bedanya itu 10 tahun hitungannya kayak kakak ini gue 45 dia 55 kan ada tuh banyak keluarga yang 55 50 45 gitu kakak beradik gitu makanya deket gitu gue ke Mas Ganjar juga sama tuh gue ke Puan Mbak Puan juga ya sememperan gitu jadi lucu ya makin gak sadar kalau gue semakin tua terus udah gitu soalnya gue ada meeting-meeting aja itu kan hari hari kemis hari Jumat itu gue mampir ke konten Youtube yang dipandu oleh Mega Salsabila ini agak-agak curveball nih gak ada yang tau gue rasa gak ada yang tau kalau Mega punya konten itu tiba-tiba gue nongol duduk bareng sama Mega kami ngomongin soal yang dinasti stand-up comedy itu ngomongin soal banyak hal lah ngomongin juga soal kritik gue terhadap Pak Jokowi dan surusnya nanti lo tonton sendiri seru banget soalnya ada bagian dimana gue sama Mega tuh debat soal Marcel nanti lo cek aja sendiri dan hari Jumat malemnya gue terbang kembali ke New York City gue terbang 7 jam dari Jakarta ke Tokyo sampai ke Tokyo Haneda itu pagi gue menghabiskan 4 jam di launch-nya makan nyantai main handphone abis itu terbang 13 jam ke JFK naik pesawat yang lagi ANA lagi ada program kolaborasi sama Pokemon jadi semuanya itu serba Pokemon si pramugarinya bajunya ada Pokemonnya ornamen Pokemonnya terus dapet tisu dan cup yang ada logo Pokemonnya senderan dibelakang gue juga ada Pokemonnya bahkan dikasih amplop isinya kayak pernak-pernik Pokemon sebenarnya badan pesawatnya tuh dari luar tuh ada Pokemonnya sayangnya gue gak sempet ngerekam lucu banget terus udah gue nyampe sini hari Sabtu siang jet lag parah hari Minggu gue berusaha untuk ngelawan jet lag gue dengan beraktivitas keluaran segala macemnya sempet belanja juga di supermarket untuk kebutuhan terus udah istirahat dan itulah naik turunnya keriuhan selama seminggu ini di episode ini minggu depan kita akan kembali lagi dengan episode ini kan gue udah di New York nih lu udah ngeliat settingnya seperti ini minggu depan dan seterusnya akan menyenangkan untuk lu karena gue akan ada di Amerika sampai dengan Desember ketika gue The Founder Show bahkan bukan cuma di Amerika gue akan ke beberapa kota di Eropa akan terlihat di episode-episode ke depan selama September gue ke beberapa kota Eropa selama Oktober gue ke beberapa kota Amerika untuk etapa selanjutnya 10,000 hour tour gue ada ke bahkan gue ke Vancouver terus gue ada ke Champagne Urbana Illinois terus gue ke Goshen Indiana seru lah abis itu November gue ada kota lagi di Eropa yang mesti gue samperin abis itu ada juga show oh sorry di Oktober juga ada Philadelphia terus di November gak tau jiri atau enggak Los Angeles terus Desember awal ke Jakarta untuk The Founder Show gitu deh itu aja dari gue terima kasih banyak kita ketemu di episode berikutnya thank you bye bye terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue ada 3 level ada yang 30 ribu rupiah 125 ribu rupiah ada yang 1,5 juta rupiah masing-masing punya manfaat sendiri tapi yang pasti dari yang 30 ribu rupiah lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor tanpa dipotong termasuk video-video yang sebelumnya terima kasih sekian lagi anjay hari pertama full day kembali di New York nyampainya kan kemarin sekarang jalan suhu New York saat ini September ada di 16 sampai 23 derajat dan itu adalah suhu sejuk suhu AC so good to be back terima kasih terima kasih